Intro Leicester City Bergerak cepat usai memecat Cloud Puel Target mereka adalah eks pelatih Liverpool, Brendan Rodgers Pelatih asal Irlandia tersebut saat ini sedang memburu treble winner ketiga bersama Celtic di Scotlandia Jika Rodgers ingin menuntaskan musim dengan Celtic, Leicester akan menunjukkan teker sambil menunggu Rodgers pada awal musim depan Biaya 5 juta pounds atau senilai 91 miliar rupiah siap digelontorkan sebagai kompensasi kepada Celtic Kepa Ariza Balaga Mendapat denda dari manajemen Chelsea sebagai buntut insiden yang terjadi di Final Carable Cup kontra Manchester City Kepa berusia 24 tahun tersebut menolak diganti di akhir babak tambahan meski wasit sudah mengangkat papan pergantian Kepa mendapat denda sebesar 1 minggu gaji yakni 190 ribu pounds atau senilai 3,4 miliar rupiah Hukuman tersebut belum termasuk sanksi yang akan ia peroleh dari Mauricio Sari Mauricio Pochettino didakwa FA akibat perilaku tak sopan terhadap wasit usai laga melawan Burnley Di laga tersebut, Pochettino mengkonfrontasi wasit Mike Dean setelah menganggap Tottenham beberapa kali dirugikan oleh keputusan Dean Pochettino sendiri mengakui telah melewati batas dalam momen tersebut dan diberi kesempatan hingga 28 Februari untuk merespon dakwaan ini Di sisi lain, Dean juga dipindah tugaskan tengah pekan ini dari seharusnya menjadi ofisial keempat di laga Tottenham vs Chelsea Jose Mourinho Meyakini insiden dengan Kepa Arrizabalaga membuat Mauricio Sari berada dalam situasi yang amat rawan Kepa menolak meninggalkan lapangan meski Sari telah menyiapkan Willy Caballero jelang babak adu penalti di final Carable Cup kontra Manchester City Mourinho menyebut situasi tersebut benar-benar rumit yang bisa membuat Sari dan semua orang di tim berada dalam situasi yang rawan David Lewis mengaku kecewa lantaran Chelsea tak cukup konsisten untuk menjadi penantang serius gelar Premier League Lewis menjadi bagian dari Chelsea yang memenangi Premier League pada 2016-2017 Tapi anjlok hingga menjadi peringkat kelima pada musim lalu Saat ini, mereka berada di peringkat 6 jelang duel menentukan melawan Tottenham pada Kamis semalam Lewis pun menuturkan, Chelsea adalah tim yang seharusnya bertengger di papan atas Dan dengan melihat situasi sekarang, mentalitas squad jadi berbeda Andy Robertson meminta Liverpool untuk kembali menemukan performa untuk menjaga peluang menjuarai Premier League agar berada di tangan mereka sendiri Raihan empat imbang dalam lima laga terakhir cukup kritis untuk ukuran tim yang memendam hasrat menjadi juara liga sejak 29 tahun lalu Robertson menyebut situasi saat ini dengan ada bara api yang hilang dan mendesak rekan-rekanya untuk menghidupkannya kembali Mereka kini cuma unggul satu poin dari peringkat 2 Manchester City Karim Benzema berujar pada France Football bahwa ia benar-benar bermain sepak bola sejak kepergian Cristiano Ronaldo Mega bintang asal Portugal tersebut adalah titik akhir serangan Real Madrid sejak tiba di Spanyol pada musim panas 2009 Saat yang sama dengan kedatangan Benzema Sejak Ronaldo pergi ke Juventus pada musim lalu Benzema kini jadi tumbuhan serangan di lini depan Madrid Benzema pun menyebut ia bahagia karena bisa jadi pemimpin di lini serang Romelu Lukaku menyatakan ia siap membantu oleh Gunnar Solskjaer di tengah badai cedera yang menimpa Manchester United The Devils kehilangan Ander Herrera Juan Mata, Jesse Lingard di laga terakhir melawan Liverpool Sementara Nemanja Matic dan Anthony Martial sudah lebih dulu absen Solskjaer kemungkinan akan turun dengan squad pelapis di beberapa laga ke depan Situasi ini membuat Lukaku mendeklarasikan akan melakukan yang terbaik demi tim Presiden Paris Saint-Germain, Nasser Al-Helayfi Mengirim pesan pada Real Madrid sembari menegaskan Pesan ini juga untuk semua klub Ia menyatakan Neymar tak akan dicual kemanapun Bintang asal Brazil tersebut diboyong PSG dari Barcelona pada 2017 Dengan harga rekor dunia 222 juta euro atau senilai 3,5 triliun rupiah Kepada marka, Al-Helayfi menegaskan Klubnya menjalin hubungan baik dengan Neymar dan ayahnya yang akan berlangsung dalam waktu lama Permata baru sepak bola Italia Niccolo Zaniolo sedang jadi komoditi panas Superagen Mino Rayola dikabarkan siap menjadikan Zaniolo sebagai klien terbarunya Agak tetapi, ayah Zaniolo, Igor mengungkapkan Sama sekali tak menggubris tawaran Rayola Igor menyebut Rayola telah menunjukkan ketertarikan dan meminta sejumlah informasi Tapi ia tetap memastikan Vigorelin Nicola sebagai agen anaknya Di akhir musim, ia akan mendiskusikan perpanjangan kontrak dengan manajemen Roma AC Milan Belum terkalahkan di tahun 2019 Kurun waktu yang bertepatan dengan kedatangan duo Lucas Paqueta dan Christophe Piarek Dua pemain tersebut memberikan dampak instan yang langsung membuat Milan melonjak ke peringkat 4 Berjarak 2 poin dari Inter Milan di peringkat 3 Meski begitu, Genaro Gattuso mengingatkan bahwa Pujian tidak hanya ditunjukkan pada Paqueta dan Piarek Melainkan untuk seluruh pemain Marco Reus telah menjalani latihan penuh bersama skuad Borussia Dortmund Ia absen sejak 5 Februari akibat menderita cedera pahas saat menghadapi Werder Bremen Dortmund saat ini unggul 3 poin dari peringkat 2 Bayern München Ini berarti, Reus dapat memperkuat Dortmund saat menjemu Augsburg pada Jumat malam Lalu mengejar divisit 3 gol dari Tottenham di Liga Champions pada tengah pekan berikutnya Antonio Cassano Mendesak Mauro Icardi untuk meminta maaf dan memberi klarifikasi ke manajemen Inter Milan Cassano yang juga ex-striker Inter berdebat dengan Wanda Nara, istri Icardi di talkshow Tiki Taka di televisi Italia Cassano memperingatkan Wanda bahwa kewajiban Icardi adalah melayani Inter Yang direspon Wanda dengan ketus Cukup dengan semua omong kosong ini Icardi tiap hari berada di ruang ganti bersama tim medis Icardi belum bermain lagi bagi Inter sejak dicopot dari jabatan kapten Musisi legendaris Sir Elton John Masih memberi rekomendasi pemain baru bagi Watford Demikian menurut Chairman Watford Scott Duxbury Elton John telah menjadi presiden klub sejak Watford terjerembab di Divisi 4 pada 70an Dan kini telah diberi kehormatan sebagai presiden kehormatan klub Dan namanya telah dijadikan salah satu tribun di Vicarage Road Duxbury mengungkap Meski sudah berusia 71 tahun Elton John masih sering berkomunikasi dengan manajemen Watford Back kanan Juventus Joe Cancelo Murka Dengan seorang fans yang memainkan fantasy football Ia didm oleh Anthony Ajengkui soal performanya yang tidak mencetak asis dalam 3 pertandingan Situasi yang tak menguntungkan bagi manajer fantasy football Cancelo membalas pesan tersebut dengan keras Go to hell Aku tidak peduli pada fantasy football Hal paling penting adalah memenangi pertandingan Jangan kirim pesan lagi Dalam sebuah wawancara dengan Globo Esporte Neymar terlihat berkaca-kaca saat menjelaskan karirnya di Barcelona Ia berujar amat menghormati Lionel Messi Yang bersama Luis Suarez mempersembahkan 2 titel La Liga 3 Copa del Rey dan 1 Liga Champions Neymar berujar Pada waktu aku benar-benar membutuhkan dukungan Ada satu orang di tim Seorang pemain terbaik dunia Datang padaku dan memberiku cinta Ia juga menyebut Messi adalah orang spesial Sepanjang ia memperkuat Barcelona Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!